Ucapan Tri Sutrisno ini buat Soeharto tersinggung, sampai urungkan niat jadikannya Presiden. Wakil Presiden Tri Sutrisno pernah menyinggung bisnis anak dan cucu Soeharto. Ini adalah sebuah tindakan yang dianggap sangat berani. Pada tahun 1997, ketika Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Mesir, Tri yang berada di tanah air tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Tri menegaskan bahwa anak-anak pejabat seharusnya tidak menggunakan nama ayah mereka jika terjun dalam dunia bisnis. Ucapan Tri membuat Soeharto tersinggung karena banyak anak dan cucunya yang terjun dalam dunia bisnis. Kejadian ini membuat hubungan antara Soeharto dan Tri menjadi renggang. Padahal awalnya Tri sempat menjadi kandidat yang kuat untuk menggantikan kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden. Namun akhirnya pada tahun 1998, Soeharto memutuskan untuk tidak menjadikan Tri sebagai kandidat.